Oke, teman-teman. Dan kalau teman-teman mau connect link-in bareng aku, bisa connect aja langsung di link-in, tes kedama ya nanti. Kalau di Instagram ada etas key ya, di full aja, nanti aku fallback. Oke, jadi tujuan webinar kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kita akan memahami konsep data crawling itu sendiri. Kemudian kita akan belajar penggunaan tweet harvest untuk crawling data. Yang ketiga, kita akan belajar teknik-teknik preprocessing data. Kemudian yang keempat, kita akan menerapkan teknik data crawling dengan tweet harvest dan mempreproposessing data yang didapat. Nah, pembahasannya. Jadi yang pertama kita akan belajar tentang konsep dasar crawling data dan perbedaan antara crawling data dengan metode lainnya. Kemudian kita akan mengenal tweet harvest, kelebihan dan kekurangannya, terus juga langkah-langkah dari penggunaan tweet harvest ini sendiri. Kemudian kita akan bahas tentang preprocessing data, kita akan mengenal teknik preprocessing dan contoh penerapannya. Dan yang terakhir kita akan melakukan case study, yaitu penerapan tweet harvest dan preprocessing data. Oke, lanjut aja langkah yang pertama, pengantar crawling data. Jadi, crawling data itu apa sih? Nah, crawling data itu adalah proses otomatis pengumpulan informasi dari berbagai sumber di internet dengan menggunakan program komputer atau bot web. Nah, proses ini melibatkan menjelajah halaman web secara sistematis, mengidentifikasi dan mengekstark informasi yang relevan dan menyimpan informasi tersebut dalam format yang dapat diakses. Dan dapat digunakan lebih lanjut. Jadi, data yang dikumpulkan nanti itu bisa diproses dan bisa digunakan dengan berbagai tujuan. Nah, tujuannya apa aja? Nah, ini tujuan ya. Tujuan utamanya adalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang relevan dari web secara sistematis dan terstruktur. Nah, informasi yang dikumpulkan ini dapat berupa teks, gambar, video, atau data lainnya. Nah, ini tergantung pada kebutuhan pengguna. Nah, bisa dibuat pengumpulan data besar. Nah, data besar ini dia tuh mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti situs web, database, atau dokumen lain dalam waktu singkat dan efisien. Yang kedua, tujuan data crawling adalah bisa dilakukan analisis data. Dengan menggunakan data yang dikumpulkan ini, kita dapat melakukan analisis seperti analisis pasar, analisis perilaku pelanggan, kemudian analisis lainnya. Nah, data crawling ini juga memungkinkan kita untuk mengumpulkan informasi untuk preferensi produk. Dan juga dengan dilakukan analisis ini, kita dapat mengambil keputusan yang strategis seperti penyesuaian produk atau layanan. Tujuan selanjutnya adalah penelitian produk. Nah, penelitian produk ini maksudnya dengan data crawl ini, kita dapat mengumpulkan informasi tentang fitur produk, ulasan pelanggan, dan perbandingan harga dari berbagai sumber. Nah, ini dapat membantu kita untuk pengembangan produk baru atau meningkatkan produk yang ada. Kemudian adalah pembuatan database. Nah, kalau pembuatan database ini, data crawl yang dikumpulkan itu mengandung informasi dari berbagai sumber seperti situs web, database, atau dokumen. Selanjutnya, tujuan selanjutnya adalah optimasi CEO-nya. Nah, untuk optimasi CEO ini, data crawl ini dapat membantu mempunyai informasi tentang kata kunci yang digunakan oleh pesaing dan perilaku mesin pencari. Nah, informasi ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan strategi CEO perusahaan. Kemudian adalah pembuatan aplikasi. Nah, dengan data crawl ini, data yang dikumpulkan dapat membangun aplikasi seperti aplikasi searching, kemudian aplikasi e-commerce, dan aplikasi-aplikasi lain. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar data scrapping ya. Perbedaannya antara data scrapping dan data crawl itu apa sih? Jadi, untuk data crawl ini, dari segi tujuan, data crawling itu mengumpulkan informasi secara otomatis dari berbagai sumber di internet. Nah, kalau data scrapping, dia menge-extract informasi tertentu dari halaman web tertentu juga. Nah, untuk skalanya, kalau data crawling ini, dia melibatkan pengumpulan data dalam jumlah besar dari berbagai sumber di web. Nah, sedangkan data scrapping. Scrapping, dia berfokus pada pengumpulan data dari beberapa halaman web saja. Nah, untuk pengaturan data crawling ini, dia dilakukan oleh bot web dan dirancang untuk menjelajahi web secara sistematis. Sedangkan data scrapping, dia bisa dilakukan secara manual atau menggunakan alt otomatis, tapi fokusnya itu pada pengumpulan informasi dari halaman yang sudah ditargetkan. Nah, untuk keteraturannya, data crawling ini berfokus pada pengumpulan data yang terstruktur dan sistematis dari web. Sedangkan data crawling, dia datanya itu cenderung kurang terstruktur dan perlu diproses lebih lanjut. Jadi, data scrapping ini, dia itu cuma mengambil data yang dipilih dari proses pengunduhan, sedangkan prosesnya hanya memilih target yang akan dipilih. Nah, kalau proses scrolling, dia memungkinkan untuk minimalisir reduplikasi data. Jadi, berbeda dengan scrapping yang masih rawan akan adanya reduplikasi, karena seolah ada konten online yang diduplikasi di beberapa website. Oke, karena kita akan bahas tentang tweet harvest untuk data crawling, jadi crawling ini bisa digunakan pada aplikasi Twitter. Jadi, crawling data dari Twitter ini, dia itu proses pengumpulan informasi dari platform Twitter menggunakan alat atentik tertentu seperti tweet harvest atau menggunakan API Twitter dengan bahasa pemrograman Python. Nah, crawling data dari Twitter ini dapat digunakan untuk mengkumpulkan data thread, tweet, dan komentar yang berkaitan dengan topik tertentu. Nah, data yang dihasilkan dari crawling data di Twitter ini dapat berguna untuk meneliti, analisis, atau mengumpulkan informasi dari sumber data yang banyak dan beragam. Tapi, perlu diingat ya, teman-teman, bahwa crawling dari Twitter ini harus dilakukan dengan tepat dan etis. Karena kita akan menggunakan token out yang ada pada akun kita nanti. Nah, tweet harvest itu apa sih? Tweet harvest itu, dia itu alat yang digunakan untuk crawling data dari Twitter dengan menggunakan tweet harvest. Nah, pengguna ini dapat mendapatkan informasi yang lebih rinci tentang suatu topik yang sedang dibahas dalam bentuk thread atau komentar pada suatu tweet. Nah, untuk langkah-langkahnya nih, langkah-langkah yang bisa digunakan untuk crawling data dari Twitter. Jadi, mungkin langkah-langkah ini berbeda-beda ya, tergantung pada alat atau metode yang digunakan. Jadi, untuk yang pertama adalah, pastinya kita harus punya akun Twitter. Akun Twitter atau akun X. Jadi, kita perlu akun ini untuk dapetin kunci API dan token akses yang diperlukan untuk mengakses API Twitter. Kemudian, konfigurasi tweet harvest. Jadi, kita perlu mengatur tweet harvest untuk mengotentifikasi akses data ke API Twitter. Jadi, setelah kita buka tweet harvest ini, kita bakal diminta untuk masukin kunci API dan token akses yang didapat dari akun Twitter kita. Jadi, API-nya nanti tuh bisa kita gunakan untuk crawling komentar-komentar yang ada di Twitter nanti. Kemudian, langkah yang ketiga adalah pengaturan query pencarian. Jadi, query pencarian ini dapat berupa kata, kata kunci, hashtag, atau frasa tertentu yang relevan dengan topik. Jadi, untuk crawling data ini, kita perlu menentukan query pencarian nih. Keyword apa yang mau kita gunain untuk crawling di Twitter. Misalnya, waktu pemilu kemarin, kita bisa crawling pakai kata kunci pemilu, atau menggunakan keyword Gibran, atau Prabowo, kayak gitu-gitu. Nah, itu keyword, kita harus pintar-pintar cari keyword yang bisa menghasilin banyak data, kayak gitu. Selanjutnya adalah mulai proses scrolling. Jadi, Twitter ini menggunakan query pencarian yang sudah dipakai dan mengambil data sesuai dengan parameter yang sudah diatur. Jadi, setelah kita masukin keyword-nya, dia akan mulai proses crawling-nya, baru selanjutnya dilakukan penyimpanan data hasil crawling. Jadi, setelah di-crawling, sudah dapat datanya, dia akan nyimpan data hasil crawling ke dalam format file yang sudah disesuaikan, seperti CSV atau JSON. Kemudian, barulah dari data yang sudah didapat, bisa dilakukan analisis dan pengelolaan data. Jadi, data yang sudah didapat, bisa dianalisis dan diolah sesuai dengan kebutuhan. Nah, kelebihan dan kekurangan dari penggunaan feed harvest ini, untuk kekurangannya, dia itu memiliki batasan limit pada jumlah data yang dapat diperoleh dalam waktu yang sama. Nah, jadi, karena Twitter sekarang makin ketat, ya, jadi mereka tuh nerapin limit untuk penggunanya. Jadi, ini FAI aja, untuk pengguna yang verified, limitnya itu bisa 6.000 post per hari, gitu loh. Nah, untuk yang akun unverified, dia cuma bisa dapat 600 data per hari, kalau yang baru dan dia nggak verified, dia cuma bisa dapat 300 data per hari. Jadi, kalau mau dapat banyak, kita bisa ngelakuin crawling satu hari, satu, satu hari, satu, kayak gitu. Biar data yang dihasilkan bisa banyak. Kemudian, kekurangannya kedua, tweet harvest hanya dibuat dan didesain untuk keperluan riset dan edukasi. Dan kekurangannya ketiga, tweet harvest perlu diupdate secara terus menerus karena perubahan yang terjadi di Twitter seperti perubahan fitur atau perubahan batasan limit. Jadi, karena tweet harvest ini masih baru, ya, jadi dia tuh selalu terupdate gitu tiap, aku kurang tahu tiap berapa bulannya, tapi kita harus interpinter update terus sih tentang tweet harvest ini, dia tuh versinya selalu update. Jadi, mau nggak mau kita juga harus selalu update juga tentang perubahan-perubahan yang ada pada tweet harvest ini. Nah, untuk kelebihannya, tweet harvest ini mudah digunakan dan tidak memerlukan pemahaman yang tinggi tentang pemrograman atau pengaturan komputer. Jadi, menurut aku, tweet harvest ini sangat beginner-friendly untuk teman-teman yang baru terjun ke dunia data analis ini. Jadi, kalau mau dapat data dari Twitter, tweet harvest ini sangat mudah digunakan. Dan, search codenya juga lumayan banyak sih. Kelebihan selanjutnya adalah dia memiliki banyak fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengatur crawling data dengan mudah. Jadi, dengan pakai tweet harvest ini, kita bisa ngatur keyword-nya. Makanya di sini banyak fitur, jadi kita bisa nyetting keyword-nya itu sesuai kemauan kita. Bisa, misalnya kita mau crawling data dari akun, akun satu orang aja, itu bisa. Atau nyetting akun pakai rentang waktu, itu juga bisa. Kemudian, kelebihan selanjutnya adalah banyak data yang didapak atau diperoleh. Oke, kita lanjut aja. Langsung ke preprocessing data text. Apa sih preprocessing data text itu? Jadi, preprocessing pada data text ini adalah tahapan awal dalam proses text mining, di mana data yang akan digunakan diperbaiki dan diubah menjadi bentuk yang lebih terstruktur dan mudah untuk diproses. Oke. Ada pun tahapan-tahapan preprocessing, yaitu yang pertama adalah cleaning, data cleaning, kemudian dilanjutkan dengan case folding, selanjutnya adalah tokenizing, kemudian software removal, habis itu ada steaming. Nah, mari kita bahas satu persatu dari tahap preprocessing ini. Untuk tahap preprocessing data cleaning, jadi dia itu membersihkan data text dari karakter-karakter yang tidak relevan atau noise, seperti tanda baca, karakter khusus, dan kode HTML. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diolah hanya berisi text yang relevan untuk analisis. Ini kelihatan nggak ya contohnya? Nah, ini bisa dilihat, ini adalah contoh dari data cleaning. Jadi, yang awalnya ada tanda seru-tanda seru, nah ini dia tanda seru-nya bakal hilang, terus hashtag-nya juga bakal hilang, ad-nya juga hilang, kemudian pokoknya tanda baca-tanda baca itu dia dihapus, di cleaning. Jadi, yang tersisa nanti hanya ini, kalimat-kalimat yang udah nggak ada tanda bacanya. Nah, kemudian adalah case folding. Case folding ini merupakan teknik di mana dia mengubah semua huruf dalam teks menjadi format yang seragam. Nah, biasanya ini dia, biasanya dia diubah ke huruf kecil atau lowercase. Jadi, teknik ini digunakan untuk memastikan konsistensi dalam data teks, sehingga data yang sama dengan huruf besar atau kecil akan dianggap sama. Nah, contohnya di sini, ini teks original-nya gokil, jadi kan g-nya huruf besar, jadi huruf besar-huruf besar di sini itu bakal diubah jadi lowercase semua. Ini, jadi semuanya seragam, jadi huruf kecil semua. Itu case folding. Kemudian, tokenizing. Tokenizing itu, dia proses memecah teknik menjadi unit-unit yang lebih kecil, yang bisa disebut juga token. Nah, token ini bisa berubah kata, perasa, atau tanda baca tergantung pada jenis tokenizing yang dilakukan. Dan, untuk memperudah proses analisis data, kita harus memecah kalimat-kalimat ini menjadi kata, atau disebut dengan token. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Jadi, kalimat-kalimat yang ada, itu bakal dipisah-pisah jadi kata per kata seperti ini. Selanjutnya, ada stop word removal. Jadi, stop word removal ini, dia itu menghapus kata-kata umum yang tidak memberikan informasi penting dalam analisis data, seperti dan, atau di, dan sebagainya. Itu disebut stop word. Nah, ini contohnya, sekaya kata ini, nah itu dihilangkan. Karena itu tidak memberikan informasi penting dalam satu kalimat ini. Jadi, ini jadi kalimat penting yang gokil, benar-benar komedi berhenti ngakar. Seperti ini. Terus, ada tahap stemming. Jadi, dia proses mengubah kata-kata menjadi bentuk dasar, atau akar kata. Nah, ini dilakukan dengan menghapus imbuhan atau akhiran kata. Seperti dari berjalan menjadi jalan. Sebelum kita lanjut ke prakteknya, selamat menikmati. Terima kasih. 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 Jadi, tiap orang tuh tokennya beda-beda, teman-teman. Jadi, perlu hati-hati. Terima kasih. Copy, terus diganti di-run. Tinggal di-run. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tweet Harvest ini pakenya Node.js, jadi kita harus nginstall Node.js dulu dan pandasnya juga. Tapi disini karena udah ada kodenya, jadi kita tinggal run aja. Ini kita tunggu aja, nah ini udah. Selanjutnya adalah menentukan keyword. Misalnya disini untuk nyimpan datanya nanti, kita inisialisasi dulu file namanya. Misalnya disini boleh ya, kemarin aku coba buat ini dulu. Kita ganti bola misal, terus search keyword. Nah ini keywordnya itu terserah kita. Misalnya bisa tergantung study case yang mau kita bikin. Misalnya kalau kita mau bikin analisis sentimen saat pemilu atau analisis sentimen tentang bola, nah itu kita bisa atur di search keyword ini. Nah kelebihannya menggunakan Tweet Harvest ini, kita bisa ngatur search keywordnya. Kita bisa setting juga lewat dari rentang waktu, kayak gitu. Nah, aku udah ada referensi dari webnya Kak Helmi Satria. Nah ini dia ngasih it's it untuk Twitter search query-nya. Nah misalnya kalau kita mau ambil dari akun tertentu, itu bisa pakai form user. Terus kalau misalnya kita mau searching atau mau crawling pakai hashtag, itu bisa pakai ini. Ini udah ada keywordnya semua disini, kalian bisa pakai. Ini mungkin aku bisa share ke kalian ya. Terus juga kalau mau bahas tentang Tweet Harvest ini, yang up to date, up to date. Nah blog Kak Helmi Satria ini sangat up to date. Jadi kalian bisa cek disitu kalau mau mau tahu lebih lanjutlah tentang Tweet Harvest ini. Terus misalnya karena sekarang lagi booming, boleh, malam, kita gunain tim Nasdi aja coba. Kita coba, kita run aja. Jadi ini untuk instalasi Tweet Harvest-nya. Nah ini limit data yang bakal kita cari. Jadi disini aku kasih limit 100 aja ya, biar nggak terlalu lama. Jadi nanti dia bakal ngasilin semua data yang isinya berisi hashtag tim Nasdi. Dan dia bakal kesimpan di file bola.csv. Nah lang ini berarti nanti dia bakal ngasilin data yang berisi bahasa Indonesia aja. Jadi dia, Tweet-nya nanti bahasa Indonesia doang. Kalau misalnya mau pakai bahasa Inggris, ini bisa diganti EN, English. Kalau misalnya mau ditambahin limitnya dari since kapan atau until kapan, itu bisa diatur juga. Misalnya kayak gini nih. Jadi keyword, habis itu rentang waktunya dari kapan sampai kapan. Kayak gitu. Jadi ini kita tunggu aja. Nah ini ada notenya, keep your access token secret, don't share it with anyone else. Jadi token, out tokennya itu disimpan masing-masing ya. Jangan di-share ke siapa-siapa. Nah ini karena tadi kita limit dia cuma 100 word, eh 100 tweet, jadi setelah 100 dia bakal done scrolling. Nah ini nanti bakal kesimpan di ini, di tweet data. Dia bakal kesimpan di folder tweet data. Nah ini, ini file yang kita dapat dari hasil tweet harvest. Bisa. Kita import aja untuk lihat hasilnya. Nah ini data yang kita dapat. Mau lihat keseluruhan. Nah ini, jadi nanti kita bakal dapet tweet yang ada hashtag team last day-nya. Kayak gitu. Jadi disini bakal dapet data struktur ya. Jadi ini adalah data-data yang bakal kita dapetin dari... Kita juga bisa lihat jumlah code count-nya, replay-nya, retweet-nya, berapa orang. Kayak gitu ya. Kita bisa dapet username-nya juga, terus tweet URL-nya juga. Jadi penggunaan tweet harvest ini cukup mudah ya. Untuk pemula, lagi seperti saya, ini sangat mudah. Nah, kita cek jumlah data yang didapat. Nah, kita dapat 119. Nah, selanjutnya setelah datanya udah kita dapet. Semisal kalau misalnya nanti kurang nih. Misalnya kita cari seribu data. Nah, karena tadi aku bilang ada limitnya ya. Setiap pengguna Twitter, apalagi yang nggak verified. Jadi dia cuma dibatasi 600 data doang per hari. Jadi kalau mau, kita mau bikin data yang besar, 10.000 atau 5.000. Nah, itu kita bisa gunain per hari, guys. Nah, nanti file-file ini bisa di-download. Terus bisa kita merge pakai ini. Pakai file merger buat CSV. Nanti disatuin di sini. Dan nanti kita bisa dapet file yang lebih banyak lagi. Jadi satu, gitu. Baru data itu yang kita olah untuk di-pre-processing. Begitu. Jadi sekarang kita lanjut. Setelah udah dapet datanya, udah di-crolling. Kita pre-processing datanya. Ini kita tampilin data full text-nya aja. Data tweet-nya aja. Nah, ini data tweet yang kita dapet setelah nge-crolling. Nah, ini kan masih nggak beraturan ya. Masih nggak seragam. Jadi kita harus pre-processing datanya. Jadi kita lanjut untuk pre-processing. Yang pertama adalah tahap cleaning. Jadi di cleaning ini kita Bakal menghapus username Twitter-nya. Terus menghapus hashtag-hashtagnya. Terus retweet-nya. Terus kalau ada URL-nya juga bakal dihapus. Terus kalau ada double spasi juga bakal dihapus. Dan bakal menghapus karakter non-alpha numeric. Misalnya emoji itu bakal dihapus. Nah, ini tinggal kita run aja datanya. Nah, sekarang apa namanya? Ini tanda baca-tanda baca. Terus hashtag-hashtag ini juga udah kehapuskan. Nah, itulah fungsi dari data cleaning. Nah, selanjutnya biar dia lebih seragam lagi. Kita lakukan case folding atau lower casing. Ini tinggal di run aja. Dia pakai srlower. Nah, sekarang semuanya sudah huruf kecil semua ya. Ini salah satu case folding-nya. Lower casing. Dia bakal merubah kalimatnya biar lebih seragam. Biar dia pakai huruf kecil semua. Terus ini ada satu teknik lagi namanya normalisasi. Jadi, biar lebih seragam lagi. Ini kan biasanya ada kalimat atau ada kata-kata yang kurang baku gitu. Ada yang misalnya low. Nah, itu kan kadang ada L-O, L-U, L-W, G-W. Nah, itu bisa dilakukan normalisasi di sini. Jadi, misalnya ini kalau ada beneran, beneran bisa diganti nanti jadi beneran. Nah, itu fungsi normalisasi. Jadi, dari MKSD jadi maksud AP jadi apa. Nah, kayak gitu. Ini contohnya dari normalisasi. Kita coba aja nggak apa ya. Nah, ini setelah dilakukan normalisasi. Terus, setelah itu, kita masuk ke tahap tokenisasi. Nah, tokenisasi ini memucapkan kalimat tadi menjadi kata-kata. Jadi, kata per kata. Jadi, dia bakal di-split. Full text-nya ini bakal di-split. Jadi, kata per kata. Nah, seperti ini. Jadi, dia bakal misahin kalimatnya itu. Selanjutnya ada stop word. Nah, stop word ini kita harus install dulu modelnya. Bentar, teman-teman. Aku ada gangguan wifi. Jadi, share screen-nya kayak inolak ya. Bentar, ini share screen-nya nggak berubah. Bentar ya. Maaf. Oke, terlihat kan. Jadi, disini kita install model dulu. Pakai sales terawi. Kemudian, kita bisa lakukan stop word. Jadi, stop word tadi itu dia menghapus kata-kata yang umum. Yang tidak memberikan informasi penting. Seperti dan, atau di. Ini kita lakukan stop word. Ini. Bisa lihat perbedaan nggak? Misalnya yang ini deh. Alhamdulillah ya Allah. Ini Alhamdulillah Allah. Proto view kayak gitu. Terus. Ini perubahannya di situ. Jadi, dia menghapus kata-kata yang tidak memberikan mana pentingnya. Setelah itu, baru kita lakukan stemming. Nah, di stemming ini nanti disini bakal disimpen di file CSV-nya. Disini aku atur untuk dia nyimpen CSV disini. Kita samuin ke Google Drive dulu. Oke, kita lakukan stemming. Oke, kita lakukan stemming. Nah, ini hasil stemming dari kalimat. Atau dari data-data yang udah didapat tadi. Jadi, dia udah lebih sederhana. Dan udah bisa diproses lebih lanjut. Nah, mungkin itu aja sih. Prosesnya. Ini masih jalan ya guys. Belum selesai. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh banget. Kita diskusi bareng disini. Nah, ini udah selesai. Dan ini udah bisa, udah kesimpen sih biasanya. Kita coba cari. Nah, ini data yang udah di-stemming. Udah dapet, udah kesimpen. Dan udah bisa kita prosesin lebih lanjut. Kita buat analisis data. Atau kalau mau bikin big cover or something. Terserah mau diapain. Sesuai kebutuhan kalian masing-masing. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Kalau ada yang mau source code-nya, nanti bisa cataku langsung. Boleh banget. Cataku. Di WL or di IG. Nanti aku bagi source code-nya. Oke, karena udah 10.50 ya. Karena mungkin teman-teman ada yang mau ibadah atau salat jumat atau ibadah lainnya. Mungkin kita sudahi dulu webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak udah meluangkan waktunya untuk datang di webinarku. Semoga ilmu yang aku sampaikan bermanfaat. Kalau misalnya ada salah, bisa banget dikoreksi atau dikritik. Silahkan. terima kasih banyak, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Aku izin share screen. Eh, stop share. Sosim Sosim